Hai perjalan dimulai melihat tamparan sawah hari ini saya memakai sepeda yang saya punya yaitu sepeda lipat Avan Chester 9 alias 9gir ya nantikan kita sampai ke lokasi diselingi dengan pohon bedelai sampai lokasi ya yang mudah malu Pak permisi sebentar lagi kita akan melewati perbatasan antara pedugan ngebang rejol wironatan dengan tasik madu eh kita melewati perbatasan antara tasik madu dengan pangkalan Oke nanti kita ini batas antara sumber dengan pangkalan dan kita akan belok kiri sudah sebentar lagi kita akan melewati perbatasan antara Purjo dengan kabupaten kebumen nih lihat desa pangkalan inilah sungai yang merupakan batas kabupaten kebumen dengan Purjo dan sekarang kita tiba di kabupaten kebumen desa kedungwaru selamat datang kita sekarang memasuki desa Sembir katipaten jalannya lumayan mulus dan terlihat ke kanan kiri masih ada orang panen karena sini musim panennya agak sedikit terlambat ya itu adalah pertigaan yang ke kiri menuju ke arah Toko Nugruho alias pasar perembun sebelah timur yang kita ambil jalan yang lurus itu menuju ke jalan kuadas lintang Oke di sini kita melintasi dari Sembir katipaten langsung jalan raya belok kanan ternyata melihat suatu perkebunan tembakau yang pemandangannya buku sekali tidak perlu kita ke temanggung ternyata dari sini ada tembakau bisa dilihat ya pemandangannya luar biasa keren ini tembakau yang masih bagus sekali belum dipetik sebelah kiri sebelah kanan sekarang kita akan memasuki jalan wadah selintang ini adalah desa Mulyosri kita akan memasuki wilayah pesuningan desa pesuningan ya terlihat SD nya kita akan memasuki pertigaan ke timur Porjo alias Piduruh kemudian kalau yang ke utara sampai ke ding alias Fonozobo terlihat dari jauh kegagahan dari Gunung Kembang yang merupakan batas Porjo Wonozobo dan Kebumen dan tertinggi di Kecamatan saya kita akan belok ke arah waduk pejenggolan dan jembangan lihat pelangnya kita belok kita akan melewati tanjapan yang ekstrim sebelum menuju ke waduk pejenggolan alias jembangan ini tanjapan yang ekstrim sebelum menuju ke waduk pejenggolan alias jembangan saya pakai gigi yang terbesar mereka dengan enaknya gue mati-matian teman-teman tanpa gak lewat sini ternyata ada rumah baru dan keren sekarang kita lanjut lagi dengan tanjakan yang lebih ekstrim berikutnya melewati melewati Kalianyar oke semua kita sanggup terlihat dua sejoli bebek dikali ini terlihat dikali wong rumah baru lagi saya tidak tahu ini apa ini dikali oh pam rumah rakyat pandangannya bagus keren seperti di Swiss ini tanjakan yang tertinggi kalau kita bisa melewati ini lancir berarti kita kuat alias rusuh dan kita melewati desa pejengol yang terlihat tuguhnya kita sampai kita sampai kita sampai lah di wadu pejengkolan terlihat dari arah timur kemudian terlihat dari utara itu ada jombangan dan inilah tulisan bendung pejengkolan 33.279 h alias ekpa itu adalah bel LTA nya kita lihat di bawah itu adalah curug lanjaannya ini guys tertinggi ini hanya yang terbuka yang terbuka itu itu terbuka 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 akhirnya kita sampai puncak setelah ini kita turun terus belok kanan nanti belok kanan ya menuju ke korep ke bumen bocongsari kalau ke kiri pulau winaw nanjakannya guys panen pak tanjakannya guys ini lumayan asoi gipoy pada saya ini pertama kali nanjak tapi ya belajar lah dari pertigaan bocongsari ini belok kiri ya guys ya ini tembus wono sari turut ke kanan jalan raya habis dari sini kita belok kanan menuju ke arah sumo langut oke ya belok kanan ya lewati waduk terima kasih terima kasih